Halo semuanya ketemu lagi ya lanjut lagi nih kita masih bahas soal SMVTN dan saya gak bosan-bosannya untuk buat soal supaya teman-teman semuanya yang berkeinginan dan yang pengen yang sangat pengen masuk ke universitas negeri nih kita persiapkan soal-soalnya untuk teman-teman belajar di rumah kalau bisa mulai teman-teman mulai dari sekarang ya oke ini lanjut aja nih ke soal 51 yaitu 51 oke ini tentang termokimia ya kalor yang dibebaskan pada pembakaran 1 gram gas ini acetylene dapat menaikkan 1 liter air dari 25 derajat celcius menjadi 37 oke ingat ya kalau dia suhunya naik itu adalah pintar itu adalah reaksinya adalah exotern oke jika kalor jenisnya adalah 4,2 maka kalor pembakaran gas C2H2 atau acetylene berapa oke berarti sekarang ini yang ditanya adalah kalor berarti kita harus cari key-nya dulu oke key sama dengan ini berarti kalorimetri ya key sama dengan M x C x delta T oke masanya disini tadi katanya 1 gram dari acetylene berarti 1 gram disini C-nya adalah 4,2 oke gram eh sorry 4,2 J gram per celcius dikali delta T-nya kan berarti ini ya yang perubahan dari suhu awal menjadi suhu akhir berarti 37 dikurang 25 berarti ini 12 ya oke 12 derajat celcius ini dikali 12 berarti ini sama dengan 4,2 dikali 12 itu sama dengan 50,4 ya oke 50,4 ini Joule oke ini kan coret-coret ini disini oke jadi ini dia Joule oke ini salah nih bukan disini nih oke dia dalam satuannya ini Joule berarti kalau ini kita konversi ke Kilo Joule berarti ini berapa nih berarti dibagi seribu ya dibagi seribu berarti 0,0 berapa dah kalau dibagi seribu berarti dia sama dengan 0,05 ya 0,0504 ya kan 1,2 benar Kilo Joule oke terus ini dia harus dalam butuh per mol berarti kita harus cari masanya dulu oke oh sorry bukan masa dong kalau ada masa berarti kita dapat mol ya kan molnya berarti sama dengan ini yang diketahui adalah masa berarti masanya 1 MR nya oke untuk C2H6 berarti kan C itu 12 ada 2 berarti 24 hanya ada 2 berarti 26 berarti 1 per 26 oke katanya dia satuannya harus dalam Kilo Joule per mol ini adalah Kilo Joule berarti tinggal dibagi aja ya dibagi 1 per 26 kalau ini kita ganti jadinya kan gini 0,0504 dikali 26 oke gitu kan berarti ini sama dengan dikalinya berapa nih dikali 26 berarti sama dengan 1,3 oke 1,3 0,4 Kilo Joule per mol seharusnya dapatnya ini ya nggak ada ya jawabnya oke kalau misalnya oke ini kayaknya kesalahan dia disini kalau ini mintanya dia dalam Satuan Joule per mol jawabnya itu adalah yang ini oke tapi kalau dia mintanya dalam Kilo Joule per mol berarti jawabnya yang ini tinggal dibagi aja tinggal dibagi sama dikali 1000 tergantung dia Satuannya apa Joule atau Kilo Joule kayak gitu ya oke lanjut lagi soal berikutnya ini kalau kita lihat-lihat ini reaksi apa ini materinya apa oke oh ini adalah laju reaksi ya oke data hasil percobaan dari 2A ditambah 3B hasilnya 2C volume totalnya katanya 100 ini adalah apa ini dilakukan 3 kali percobaan ya ini molnya A ini molnya B ini waktu yang dibutuhkan waktu yang diperlukan untuk mereaksikan A dan B jika konsentrasinya dibuat masing-masing 1 molar dengan volume total oke caranya gimana kita harus cari orde dulu oke ini kita cari dulu ya orde A oke kalau kita mau lihat orde A kita mau dapat orde A berarti kita harus lihat konsentrasi B yang tetap ya itu pada percobaan keberapa ini dia 1 dan 2 oke ingat nih ya teman-teman ini adalah waktu yang diketahui teman-teman harus ingat waktu itu dia berbanding terbalik dengan kecepatan atau laju oke berarti ini kita buat nih misal V2 per V1 ini kan berarti sama aja dengan kalau dibalik ya berarti jadinya ini T1 per T2 kayak gitu lah oke sama dengan K nya kita gak usah cari kita cari aja ya K nya berarti ini A pada percobaan kedua per A pada percobaan satu ini misalkan kita buat ordernya X terus B pada percobaan kedua per B pada percobaan ke satu kita buat ordernya Y oke ini berarti karena diketahui adalah waktu berarti dibalik ya berarti 160 per 80 sama dengan A2 nya adalah 0,5 oke sedangkan A1 nya adalah 0,25 ini pangkat X oke ini nilainya sama nih sama-sama 0,5 tinggal kita cerit aja ya ini 160 dibagi 80 itu 2 0,5 dibagi 0,25 juga 2 berarti pangkat X berarti X nya sama dengan 1 oke lanjut lagi kita mau cari sini aja tulis ya order B jadi kalau kita mau cari order B berarti lihat A yang sama yaitu pada percobaan 2 dan 3 oke kita buat nih 3 nya di atas ya atau 2 nya di atas juga gak apa-apa gak masalah berarti T nya nanti jadi balik ya jadi T yang kedua yang di atas T yang ketiga di bawah berarti ini dikali dengan A pada percobaan ketiga A pada percobaan kedua ini buat X tadi order nya terus B pada percobaan ketiga dan B pada percobaan kedua ini order nya y masukin nilainya T yang kedua adalah 80 T yang pertama yang kedua T yang ketiga adalah 20 A nya nilainya sama ya kan tinggal coret aja terus ini B yang ketiga berapa 0,5 ya 0,5 B yang keduanya adalah 0,25 ini pangkat Y 80 dibagi 40 kan 4 sama dengan ini dapat 2 pangkat Y berarti Y nya sama dengan 2 oke berarti persamaan laju kita adalah V sama dengan K konsentrasi A tadi A kita tadi yang X dia order 1 sedangkan B nya adalah order 2 oke diminta adalah berapa waktunya jika kita buat konsentrasinya masing-masing 1 molar oke tinggal kita masukin aja nilainya tapi sebelumnya kita harus cari nilai K oke nilai K berarti karena ini oke untuk cari nilai K itu kita bisa ambil salah satu percobaan misalnya kita ambil percobaan 1 ya berarti kita masukin ke persamaan ini untuk cari nilai K berarti kan ini karena diketahui adalah waktu berarti dia seperti berarti 1 per K 160 sama dengan K disini dia konsentrasinya adalah 0,25 berarti kita jadikan bilangan per pangkat jadinya 25 ya 25 dikali 10 pangkat min 2 sedangkan ini juga 25 25 kali 10 pangkat min 2 ini dikuadratin oke jadinya kalau K ini jadi ini ya 1 per 160 dibagi nanti hasil kalinya ini oke jadi 25 dikali 10 pangkat min 2 dikali 25 kali 25 kan 625 ya karena kan dikuadrat 625 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratin berarti 10 pangkat min 4 oke berarti ini sama dengan 1 plus 160 dibagi oke 25 dikali 625 itu sama dengan waduh banyak banget ya oke kita jadikan pangkat ini sama dengan 1,5625 kali 10 pangkat 4 oke ini kalau ditambahin dia jadi 10 pangkat min 6 ya 10 pangkat min 6 berarti ini nanti jadi 10 pangkat min 2 oke kita buat disini aja lanjutin berarti 1 per 160 dibagi 1,62 apa apa nih 1,5625 dikali 10 pangkat jadinya pangkat min 2 ya karena kan 4 ditambah min 6 oke ini berarti sama aja dengan gini dong 1 per 160 ini kan dikali ya nah ini kan per 1 dibalik jadi 1 dikali 1,5625 kali 10 pangkat min 2 oke berarti ini berapa nih nilainya oke berarti kalau kita kalikan nih 160 oke gini deh ini supaya hilang pangkatnya ya ini jadikan 1,6 ini kita jadikan 1,6 kali 10 pangkat min 2 oke kan 1,2 ya benar ini oh ini pangkat plus 2 ini berarti coret ini coret berarti jadi nanti 1 per 1,6 dikali 1,5625 oke itu hasilnya adalah 2,5 oke ini 2,5 berarti nanti hasilnya 4 ya 1 dibagi 2,5 itu sama dengan hasilnya oh sorry 0,4 bukan 4 oke hasilnya adalah 0,4 jadi nilai k kita adalah 0,4 setelah itu tadi kan persamaan laju kita yang ini ya baru kita masukin nilai dari yang ini oke aduh spasenya terlalu sedikit ya kita buat disini berarti V sama dengan kita tadi berapa 0,4 ya berarti 4 x 10 pangkat minus 1 dikali ini mintanya 1 1 ya oke oh 1 ya oke kita busuk ya oh 1 ya oke ini 1 tadi ordeanya 1 ini dia 1 oke pangkat 2 oke berarti V nya sama dengan 1 semuanya berarti 0,4 ya oke V nya adalah 0,4 tetapi kan yang diminta adalah waktu berarti T itu sama dengan 1 per V berarti sama dengan 1 per 0,4 ya kan berarti teman-teman harus ingat harus hati-hati untuk menjawabnya oke jadi waktunya adalah 2,5 oke 2,5 detik jadi sesuai dengan waktu disini ini kalau dia detik disini berarti detik kalau dia menit berarti menit jadi jawabnya adalah yang E oke lanjut lagi soal 53 reaksi ini oke digunakan oleh industri sebagai sumber hidrogen jadi pembuatan hidrogen ya ini dilakukan pada suhu oke bentar nilai KC nya untuk reaksi 500 pada suhu 500 adalah 4 pada temperatur tersebut nilai KP nya berapa oke kalau diketahui nilai KC nya untuk menghitung KP nya gampang nah ingat aja nih KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N oke berarti masukin nilai KC nya tadi 4 R ini adalah tetapannya yang 0,082 disini T nya adalah 500 ya kan ini 500 kalau misalnya dijadikan ke Kelvin tinggal tambah 27 aja ya sorry 273 gitu ini nilai delta N ini itu adalah jumlah koefisien produk oke jumlah koefisien produk dikurang koefisien reaktan ingat kalau misalnya dia tekanan yang digunakan itu adalah wujudnya dalam bentuk gas karena ini semuanya gas berarti semuanya kita gunakan dan perhatikan persamaan reaksinya karena dia koefisiennya yang akan kita gunakan jadi reaksinya harus setara ini C nya 1 ini 1 oke udah sama O nya disini 1 disini 1 2 oke disini 2 hanya 2 oke udah sama ya berarti koefisien di sebelah kanan ini 1 tambah 1 ada 2 produknya di sebelah kiri ada 1 ada 1 ada 2 oke 2 tambah 2 kurang 2 sama dengan 0 berarti ini pangkat 0 oke kalau dia angka yang dipangkatin dengan 0 itu sama dengan 1 berarti ini sama dengan 4 dikali 1 berarti nilai KP nya sama dengan 4 oke berarti nilai KC sama dengan nilai KP nya oke jadi teman-teman harus ingetin ya kalau misalnya dia dalam bentuk tekanan KP dia harus dalam bentuk gas wujudnya tetapi kalau dia dalam bentuk KC ini ada 2 yang akan kita gunakan yaitu gas dan larutan oke atau aquos atau AQ oke bukan AQ AQ oke gitu ya lanjut lagi soal 5 4 disini yaitu ini soal apa ya oke ini sifat kolligatif penurunan titik beku larutan 0,1 mol gula dalam 1 kg air oke kalau ada mol ada apa lagi nih ada masa pelarutnya oke kan masa pelarut kilogram pelarut berarti kita dapat apa ah pintar dapat molal berarti ini sama dengan 0,1 per 1 kg berarti sama dengan 1 mol oke ini untuk punyanya si gula oke ternyata dikatakan penurunan titik beku berarti delta Tf ya sama dengan delta Tf nya adalah T derajat Celsius jika 0,1 natrium sulfat natrium sulfat rumus kimenya apa oke ini bintar Na2SO4 ini diketahui molnya sama dengan 0,1 mol oke dilarutkan dalam jumlah air yang sama berarti juga katanya apa pelarutnya juga sama berarti dibagi dengan 1 kg berarti ini juga sama dalam 1 mol oke yang ditanya berapa penurunan delta Tf nya oke yang ditanya delta Tf dari Na2SO4 ya oke kalau seperti ini sebelum mengerjakan teman-teman perhatikan dulu dia sejenis senyawanya apa apakah elektrolit atau non-elektrolit karena kan ada yang membedakannya kalau dia elektrolit berarti dia memiliki nilai faktor Vanhoef oke atau dia bisa terionisasi tergantung nanti terionisasinya sempurna atau gimana karena kan dia ada elektrolit lemah atau elektrolit kuat sedangkan kalau dia non-elektrolit itu tidak ada nilai faktor Vanhoef nya oke jadi dia gak terurang menjadi ion dia kalau misalnya dilarutkan itu akan terbentuk molekul-molekulnya oke jadi kalau faktor I itu kan sama dengan gini I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alpha gitu kan carinya jadi ini gak diketahui dalam bentuk apa dalam berapa persen berarti ini nanti nilai I nya itu sama dengan nilai N nya kalau untuk elektrolit kita cek kalau gula itu termasuk non-elektrolit karena ya gula itu tidak bisa menghantarkan arus listrik sedangkan ini bisa oke ini kita ion-in jadi apa ini ada 2 ya berarti 2 Na plus ditambah SO4 2 min oke jadi berapa jumlah N nya N itu adalah jumlah koefisien dari ionnya ya ini disini ada 2 Na nya SO4 nya ada 1 berarti ini dikali 3 oke berarti untuk carinya kita buat perbandingan aja karena kan ini cuma perbandingan ya berarti delta Tf nya gula itu sama dengan dibandingkan dengan delta Tf nya si siapa nih natrium sulfatnya oke kita masukin pemusinya aja berarti kan kalau untuk ini nilainya adalah Kf dikali M ya kan kalau untuk gula karena kan dia non-elektrolit sedangkan kalau untuk natrium sulfatnya berarti dia kali faktor Vanhoef kali I berarti Kf dikali M dikali I kayak gitu oke disini udah diketahui delta Tf bulannya adalah mana ini T berarti kita masukin ya T derajat celcius per ini yang ditanya berarti delta Tf Na2 SO4 oke sama dengan Kf nya itu oke kita coret aja ya karena gak diketahui nilainya M nya kita ganti nih ini 1 ya kan ini per ini 1 dikali I nya ini ada 3 nah dikali 3 berarti ini tinggal curhat aja ini kan berarti delta Tf Na2 SO4 dikali ini berarti 1 ya berarti delta Tf Na2 SO4 atau natrium sulfat tinggal dikali silang aja gitu berarti ini 3 ini Tf nya berarti 3T celcius nya jawabnya adalah yang B oke gampang kan coba nanya oke jadi intinya teman-teman harus bisa pertama sekali menentukan jenis reaksi apakah dia larutan elektrolit atau non oke caranya gini kalau dia larutan elektrolit itu dia terdiri dari asam basah oke gitu terus disini ya kalau untuk elektrolit itu itu terdiri dari senyawa asam basah sama garam oke tergantung nanti apakah dia asamnya lemah atau basah lemah itu gak masalah itu nanti pengaruhnya cuma berapa nilai i nya atau berapa persen yang terionisasi kayak gitu oke jadi larutan elektrolit itu adalah yang 3 ini pokoknya yang bisa mengion kayak gitu oke lanjut lagi soal yang terakhir yang 55 nih larutan berikut yang katanya yang mana nih memiliki pH yang sama dengan CH3CO A itu kan asam asetat ya asam asetat itu adalah asam lemah oke berarti kita cari dulu nih pH nya katanya yang mana diantara ini yang nilai pH nya sama oke kita cek ini berarti carinya kan H plus sama dengan kalau dia yang lemah ya ingat remusnya adalah KA dikali M kali konsentrasinya berarti ini KA nya 10 pangkat min 5 kemolarannya adalah 10 pangkat min 1 berarti ini sama dengan akar dari 10 pangkat min 6 akar 10 pangkat min 6 berarti sepanjangkan 10 pangkat min 3 ya ini adalah konsentrasi H plus nya berarti kalau kita mau cari nilai pH nya berarti di log kan aja ya kan berarti min log 10 pangkat min 3 itu sama dengan 3 jadi kita akan cari nanti diantara ABCD ini yang mana yang pH nya 3 ini kan yang A larutan HCL awalnya 0,3 molar katanya diencerkan diencerkan 10 kali oke berarti ini rumus pengenceran teman-teman ingat lagi nih rumus pengenceran itu apa oke kita cari yang untuk A ya dulu kalau untuk yang A pengenceran itu kan gini V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2 oke ini dia kan mol ini kan begini 0,3 molar berarti itu dia disini volumenya itu adalah dalam 1 liter karena kan ingat lagi nih teman-teman kepengertian kemolaran itu apa berarti jumlah Z terlarut dalam 1 liter larutan ya kan berarti disini volumenya 1 ini kemolarannya disini 0,3 awalnya nah ini katanya diencerkan 10 kali berarti disini volume kedua nya adalah 10 oke terus M2 yang kita cari berarti M2 nya sama dengan berapa nih berarti 0,3 ya ini kan 1 dikali 0,3 0,3 dibagi 10 berarti sama dengan 0,03 ini 0,03 ini dapatnya berapa nih kalau kita jadikan berangkat 3 kali 10 pangkat min 2 ya oke ini adalah kemolarannya oke karena ini adalah Hc asam kuat berarti ini sama juga dengan H plus nya oke H plus nya 3 kali 10 pangkat min 2 berarti kita tinggal logkan aja ya kan kalau untuk mencari nilai pH nya oke berarti min log konsentrasi H plus berarti sama dengan min log 2 dikali 10 oh 2 sih 3 ya 3 dikali 10 pangkat min 2 ini sama aja dengan 2 dikurang log 3 sama gak oke ini salah ya karena diperhatiin ini log 3 itu sekitar 0,6 nah 2 dikurang log 6 1,4 berarti beda ini tiga oke sekarang yang B oke dengan sama rumus pengenceran berarti M1 V1 V2 M2 V1 nya adalah 1 molar molarnya itu 1 litar kemolarannya 0,2 ini katanya diencerkan 10 kali sama oke berarti kemolarannya berapa berarti ini 0,2 dibagi 10 sama dengan 0,02 berarti 2 dikali 10 pangkat min 2 ya kan kalau ini kita PH nya berapa ini kan sama dengan H plus nya ya berarti di min log kan jadinya ini 2 dikurang log 2 sama gak oh salah berarti B juga salah kalau yang C berarti V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2 V1 nya 1 liter M nya disini dia 0,2 oke ini diencerkan berapa kali oke 100 kali ini 100 dibagi M2 oke berarti M2 nya berapa nih ini 0,2 ya 0,2 dibagi 100 berapa 0,002 gitu ya berarti sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3 kalau kalau ini kita logkan berarti 3 dikurang log 2 ya kan sama gak ini sama nih salah berarti yang ini juga salah kalau yang D 0,1 nih berarti V1 kali M1 sama dengan V2 dikali M2 V1 nya adalah 1 liter M1 nya 0,1 V2 nya katanya dirancarkan 10 kali ya 10 M1 M2 nya kita cari berarti M2 sama dengan 0,1 dibagi 10 itu sama dengan 0,01 kalau ini berarti 10 pangkat min 2 ini kita logkan PH nya sama dengan 2 oke ini juga bukan karena kita maunya 3 oh kemungkinan ini berarti jawabnya adalah yang E oke kan kalau kita cek berarti V1 M1 sama dengan V2 M2 V1 nya kan satu liter ini M1 nya adalah 0,1 V2 nya katanya diencerkan 100 kali berarti dibuat 100 ini M2 jadi M2 kita 0,1 dibagi 100 berarti 0,001 ini sama dengan 10 pangkat min 3 ya kan berarti PH nya sama dengan min log 10 pangkat min 3 itu sama dengan 3 A ternyata dapat oke jawabnya adalah yang E oke demikian dulu pembahasan kita untuk part yang kedua ini nanti kita lanjut lagi untuk part yang ketiganya oke sekali lagi saya gak bosan-bosan mengingatkan teman-teman semuanya rajin latihan soal rajin mengerjakan soalnya dan kalau misalnya teman-teman semuanya mendengarkan ini merasa ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dibagikan buat teman-teman yang lainnya mana mereka juga belum dapat nih maksudnya belum pernah mengunjungi channel ini jadi mereka bisa ngerti lebih banyak lagi dan sama-sama kita nih bisa masuk universitas negeri oke demikian dulu jangan lupa ya di subscribe di serve terima kasih terima kasih Terima kasih.